Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitra Kominpo di mana saja Anda berada, kita berjumpa di program Lensa Banjar Sepekan Program ini merupakan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan Bersama saya, Jahra Rahmadina, inilah Lensa Banjar Sepekan selengkapnya Mitra Kominpo, sekda Provinsi Kalceroy Ijali Anwar mengimbau untuk bisa melakukan peningkatan pengawasan terhadap protokol kesehatan Hal ini dikatakannya saat rakor evaluasi perkembangan kasus Omikron COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan secara virtual Selain itu, pengawasan dan operasi justisi diminta dilakukan di masing-masing kabupaten kota Gubernur Kalimantan Selatan mengeluarkan Surat Edaran No. 612 Tahun 2022 sebagai langkah menyikapi peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia Penekanan mengenai Surat Edaran ini dijabarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Muhammad Muslim Pada Rapat Koordinasi Evaluasi Perkembangan Kasus Omikron COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan Yang digelar secara virtual Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Ijali Anwar mengimbau untuk peningkatan pengawasan protokol kesehatan Beliau juga menambahkan publikasi mengenai peningkatan kewaspadaan dan hoaks yang beredar juga perlu tindakan dari pemerintah daerah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sedda Banjar, Haji Mas Ruri Mengikuti rapat koordinasi ini secara virtual di Komen Center Manis Martapura Didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Yasna Hairina Dan Kepala Pelaksana BPBD Banjar, Ahmad Solhan Haji Mas Ruri dalam laporannya menyebutkan ada 150 kasus aktif di Kabupaten Banjar 145 dari 150 aktif menjalani isolasi mandiri 2 orang di rumah sakit Ratu Zaleha dan 3 orang di rumah sakit Ulin Beliau juga menyebutkan data vaksinasi Kabupaten Banjar untuk kategori umum 77,90% Yaitu 344.500 orang tervaksinasi Lansia 63,21% yaitu 21.789 orang tervaksinasi Dan anak 25,47% yaitu 15.247 anak tervaksinasi Pertama untuk kasus aktif kita ada 150 Yang terdiri dari isolasi mandiri ada 145 orang Yang di rumah sakit Ratu Zaleha ada 2 orang Dan yang di rumah sakit Uli itu ada 3 orang Hairin, Inka, Kominfo Banjar melaporkan Mitro Kominfo, warga Indrasari Martapura Antusias mengikuti vaksinasi Sejumlah warga terlihat antri sejak pagi Untuk mendapatkan suntik vaksin Baik anak, dewasa, hingga lansia Di balai desa Indrasari, Kecamatan Martapura Jenis vaksin yang disediakan untuk anak usia 6 hingga 11 tahun Yakini Snopak, sedangkan Pfizer, dan AstraZeneca Untuk dewasa hingga lansia Sejak pukul 9 pagi, warga mendatangi kantor desa Indrasari Kecamatan Martapura Salah satunya adalah Arwin, orang tua yang mendampingi anaknya Untuk ikut divaksin Arwin menyampaikan, vaksinasi anak sangat membantu dalam meningkatkan Heart Immunity atau kekebalan tubuh bagi anak Ia pun mengantarkan anaknya yang berusia 6 tahun Untuk mengikuti vaksin dosis pertama Mudah-mudahan dengan vaksin anak ini Kita bisa menjaga kesehatannya Terus kekebalannya terhadap virus Kemudian bertambah Ya, Heart Immunity Terlaksana lah Supaya kita kekebalan yang terhadap virus ini Supaya lebih tahan aja Vaksinasi ini sebagai bentuk dukungan pemerintah Dalam upaya menangani pandemi COVID-19 Sementara itu, Kepala Desa Indrasari Ayani mengatakan Jenis vaksin yang tersedia untuk anak usia 6 hingga 11 tahun adalah Sinovac Sedangkan Pfizer dan AstraZeneca untuk dewasa hingga Lansia Vaksinasi dibantu UPT Puskesmas Martapura I Empat orang vaksinator Aparat Desa Indrasari 10 orang Dan Babinsa serta Babin Kantip Mas Wilayah setempat Ia menambahkan Vaksinasi tersebut merupakan kegiatan rutin setiap hari Rabu Dengan target 60 sampai 100 orang setiap minggunya Jadi hari ini kita sebagaimana minggu biasa rutin Setiap hari Rabu kita mengadakan vaksin di kantor Desa Indrasari Dengan tujuan agar masyarakat, pesisinya masyarakat Indrasari Bisa melaksanakan vaksinasi Dan dari hasil yang biasa kita laksanakan Itu lumayan antusias warga yang mengikuti kegiatan ini Untuk hari ini jenis vaksinnya seperti biasa Sinopak untuk anak-anak sampai dengan umur 11 tahun Kemudian untuk dewasa dan Lansia itu tersedia Pfizer dan AstraZeneca Mungkin menerima vaksin yang keberapa ini? Yang kedua Yang kedua mungkin Apakah sebelumnya sempat terhasil umum? Enggak Ini adalah motivasi untuk bisa mengikuti vaksinnya ini sendiri Tidak yakin sendiri Dari diri sendiri Umar, Jidan, Kominpo Banjar melaporkan Mitro Kominpo dalam rangka percepatan vaksinasi Di seluruh kabupaten kota se-Indonesia Kapolri dalam satu minggu sekali melakukan monitoring secara fitkon Di berbagai daerah Sesuai arahan presiden Ada dua pesan dalam penanganan pengendalian COVID-19 Terlebih ada Omikron Yakini vaksin lebih ditingkatkan Baik anak hingga Lansia Dan penerapan protokol kesehatan Dalam rangka percepatan vaksinasi di seluruh kabupaten kota se-Indonesia Kapolri dalam satu minggu sekali melakukan monitoring secara video conference di berbagai daerah Hal tersebut diungkapkan Kapolres Banjar Doni Hadi Santoso Pada video conference Tentang percepatan vaksinasi COVID-19 Di halaman kantor Kelurahan Indra Sari Mertapura Doni Hadi mengatakan Bersama Porkovimda Pihaknya berharap Percepatan vaksinasi ke depan Sama seperti sebelum mencapai 70% Masif dengan presentase vaksinasi yang terus meningkat Kapolres juga mengingatkan kepada masyarakat Untuk sadar Akan status vaksinnya Apakah sudah masuk vaksinasi 2 atau booster Baik, jadi kegiatan hari ini adalah kegiatan monitoring oleh Bapak Kapolri Yang dilakukan satu minggu sekali dari berbagai macam daerah Dalam rangka percepatan vaksinasi di seluruh kota kabupaten di Indonesia Kebetulan tadi kita melaksanakan di wilayah Mertapura Kota Bersama-sama dengan perwakilan dari Porkovimda Yaitu dari Pak Sikda dan dari Pak Dan Ramil Harapan kami untuk Kabupaten Banjar Percepatan vaksinasi ke depan Semakin bisa kita pertahankan Seperti sebelum kita mencapai 70% Sehingga gelora itu Dari kami, baik TNI, Polri Tim Kabupaten Banjar tetap semangat Kemudian kami berharap agar seluruh masyarakat Kabupaten Banjar Sudah mulai sadar akan status vaksinnya Apakah sudah harus masuk vaksinasi kedua Apakah harus sudah-sudah bisa masuk vaksinasi booster Maka silakan untuk dicek kembali Dan melaporkan baik itu ke Bisa ke puskesmas, bisa ke camatan, bisa ke posek, bisa ke koramil Untuk kita laksanakan vaksinasi Kemudian terkait dengan berita-berita hoax Tentang vaksin Maka kami sampaikan Bahwa pemerintah bertanggung jawab Terhadap orang ataupun siapapun Akibat setelah kena vaksin Jadi masyarakat Kabupaten Banjar Tidak usah takut Pemerintah bertanggung jawab Terhadap orang yang berakibat Terkait setelah divaksin Punya akibat Maka silakan dilaporkan Pemerintah akan bertanggung jawab Terima kasih Sementara itu Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan Sebagaimana yang dikatakan oleh Kapolres Banjar Pihaknya dapat mempertahankan semangat vaksinasi masyarakat Seperti dalam rangka memenuhi 70% kemarin Ada dua pesan dalam penanganan pengendalian COVID-19 Terlebih adanya varian Omikron Dengan percepatan peneluaran yang lebih cepat Yakni vaksinasi lebih ditingkatkan Baik vaksinasi anak hingga lansia Dan penerapan protokol kesehatan Kapolres kita pada hari ini melaksanakan video konfren Berdiskusi langsung dengan Bapak Kapolri Nah untuk di Kabupaten Banjar Semangat seperti sebagaimana kita bisa memenuhi target Pelaksanaan vaksinasi yang ditetapkan 70% kemarin Itu yang harusnya kita pertahankan Dan pada hari ini kita berkumpul semua disini Untuk mengingatkan kembali dan mengatur strategi Agar semangat itu tidak turun Kita seperti sebagaimana arahan Bapak Presiden Pada saat Bitcoin kemarin yang berbicara langsung Dengan Bapak Bupati Banjar Ada dua titipan pesan terkait dengan kondisi Penanganan pandemi COVID-19 yang langsung pada saat ini Seiring dengan adanya varian baru Omikron Jadi Omikron ini percepatan penyebaran itu lebih cepat Daripada varian yang sebelumnya Nah karena itulah yang pertama adalah Vaksinasi itu ditingkatkan kembali Percepatan agar head humidity itu bisa dilakukan Karena itulah pemerintah Kabupaten Banjar Bersama-sama silengi dengan Polri Dengan TNI melalui Polres dan Kodim Melaksanakan strategi yang kami bicarakan Agar pelaksanaan vaksinasi ini kita siap Karena semuanya sumber daya sudah siap tinggal Bagaimana masyarakat kita mau untuk dipaksin Nah inilah tugas kita bersama-sama Memohon kesadaran masyarakat Agar kita mendekati bulan Ramadan Pada saat ini Isra Mikrat Pelaksanaan hal abagurus kumpul Dan pelaksanaan ibadah di Kabupaten Banjar Bisa dengan nyaman apabila kita semua sehat Terlindungi dengan sudah dipaksin Dan yang kedua yang diingkirkan oleh Bapak Presiden Adalah terkait dengan untuk bisa menyebab Memutus mata rantai penyebaran COVID ini Dengan penerapan protokol kesehatan yang ketatnya Paling utama adalah menggunakan masker Nah karena itulah juga bagaimana penegakan disipin Terkait dengan penerapan protokol kesehatan Itu dilakukan bersama-sama Tadi sudah disepaketi juga Ini akan dilakukan untuk mengingatkan masyarakat kita Agar kita semua aman dan selamat Inilah maksud kita bersinergi Harapannya seperti disampaikan Pak Kapolres Dan amanah yang dipesankan oleh Bapak Presiden Yang diterima langsung oleh Pak Bupati Pak Bupati mengarahkan kepada kami Untuk dilaksanakan semuanya di lapangan Seperti sebagaimana amanah itu Yang tujuan semuanya adalah untuk masyarakat Kabupaten Banjar Yang sehat, yang nantinya akan nyaman beribadah Dan perekonomian kita bisa lebih meningkat lagi Hendra Paris, Kominfo Banjar melaporkan Mitra Kominfo, Wakil Bupati Banjar Habib Widru Salafsi Membuka rakor data kemiskinan Kabupaten Banjar Wakil Bupati Banjar meminta agar segera dilakukan koordinasi dan sinergi dengan baik Khususnya terkait dengan pendataan yang harus akurat Karena akurasi data akan menentukan ketepatan sasaran program Dalam penanganan kemiskinan Permasalahan kemiskinan masih menjadi permasalahan yang kompleks Dan bersifat multidimensional Terlebih, masyarakat juga masih beradaptasi menghadapi krisis era pandemi COVID-19 saat ini Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsi Pada saat rakor data kemiskinan Kabupaten Banjar Di Aula Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar Wakil Bupati Banjar meminta agar segera melakukan koordinasi dan sinergi dengan baik Khususnya terkait dengan pendataan yang harus benar-benar akurat Karena akurasi data akan menentukan ketepatan sasaran program dalam penanganan kemiskinan Wakil Bupati berharap melalui rakor tersebut dapat mewujudkan pendataan kemiskinan dalam satu data valid yang terbaru Sehingga percepatan penurunan kemiskinan dalam satu data yang valid dan terbaru Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar Hajias Siti Hamidah mengatakan Program ini tidak lepas dari kerjasama SKPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar yang terkait Gunda mengoptimalkan kegiatan dengan baik Rapat Koordinasi Data Kemiskinan Kabupaten Banjar sebagai bentuk komitmen bersama Dalam melakukan strategi percepatan untuk merumuskan solusi dan langkah yang konkret dan tepat Dalam upaya mengatasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar Dalam rapat koordinasi data kemiskinan Kabupaten Banjar tersebut, hadir pula Komisi 4 DPRD Kabupaten Banjar Ahmad Jarwani, Wakil Ketua Komisi 4 Hajiah Diyah Mihatri, dan Kepala SKPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar Bagus, Melda, Kominpo Banjar, melaporkan Mitro Kominpo, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, ikuti rakor monitoring evaluasi percepatan vaksinasi melalui Jumiting di Ruang Terbuka Hijau, Al-Basiyah Ada pun upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Banjar menghadapi situasi saat ini Adalah menegakkan operasi justisi yang menegakkan protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi bagi umum, lansia, dan anak Peningkatan masyarakat terpapar varian Omikron secukup signifikan masuk ke Indonesia di berbagai wilayah termasuk Kabupaten Banjar Kapolri laksanakan monitoring evaluasi percepatan vaksinasi melalui Zoom Meeting Seperti yang diungkapkan Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman saat mengikuti rapat koordinasi atau rakor di Ruang Terbuka Hijau, Al-Basiyah Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan upaya pemerintah Kabupaten Banjar menghadapi situasi saat ini adalah menegakkan operasi justisi Atau penegakan protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi bagi umum, lansia, dan anak-anak Ia berharap masyarakat waspada terhadap varian Omikron dengan menggunakan prokes dan mau divaksin sehingga herd immunity atau keselamatan masyarakat bisa terjaga Kita mengikuti pelaksanaan Zoom Meeting seiring dengan kedatangan Kapolri ke Kalimantan Selatan Dan juga melaksanakan rapat koordinasi melalui Zoom Meeting ke seluruh jajaran wilayah di Indonesia Ada beberapa hal itu menjadi catatan Yang pertama, peningkatan masyarakat yang terbakar karena COVID-19 sudah nyata terjadi di semua wilayah Termasuk berdasarkan data di Kabupaten Banjar juga mengalami peningkatan dengan positif rate sekitar 38 persen Itu jauh di petas latar-latar nasional yang 11 persen Nah terkait dengan ini, catatan ini diperhatikan kita kembali Seperti sebagaimana arahkan Bapak Presiden untuk dua hal Yang pertama, melaksanakan protokol kesehatan secara ketat bagi masyarakat Jika guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan melaksanakan Tadi ada beberapa hal yang kita diskusikan Rapat setelah itu, salah satunya melalui Menyingatkan kembali melalui operasi justisi Atau penegakan protokol kesehatan di wilayah-wilayah Di mana adanya pembukulan-pembukulan mata dan pembatasan mata yang berkumpul Seperti sebagaimana kejadian yang dulu pernah kita alami Karena dari angka yang disampaikan tadi Peningkatannya apabila terhitung sampai dengan malam ini kan hampir sama dengan kondisi pucat pada saat yang lalu Kemudian yang berikutnya adalah salah satu upacara upaya penjagaan dengan perkepatan vaksinasi Nah, ini juga yang kita rapatkan bagaimana strategi kita untuk meningkatkan vaksinasi Bagi masyarakat umum, bagi lansia Karena tadi ada catatan, lansia adalah yang banyak terpapar Dan karena kormopitnya dan juga karena faktor usia tersebut Hingga perlu dirawat di rumah sakit Selain itu juga kegiatan ekonomi tidak mengalami keruntuhan seperti yang pernah terjadi di tahun sebelumnya Hadir di kegiatan tersebut Kapolres Banjar Doni Hadi Santoso Dan DIMS 10.06 Banjar Imam Muhtarom Kepala Dinas Kesehatan Yasna Hairina PLT Kepala Dinas Pendidikan Liana Penny Kepala Pelaksana BPBD Banjar Ahmad Solhan dan stakeholder terkait Hairin, Zidan, Kominfo Banjar melaporkan Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidimansur menegaskan Agar mengaktifkan kembali protokol kesehatan dan meningkatkan vaksinasi Hal ini menyusul meningkatnya kasus Omikron COVID-19 di awal tahun 2022 Hal tersebut diungkapkannya saat memimpin rapat koordinasi Mingguan Pemerintah Kabupaten Banjar di Aula Barakat Martapura Kasus COVID-19 semakin meningkat Masyarakat Kabupaten Banjar pun terpapar varian baru COVID-19 Omikron di awal tahun 2022 Menindak lanjuti hal tersebut Bupati Banjar Haji Saidimansur Saat memimpin rapat koordinasi Mingguan Pemerintah Kabupaten Banjar di Aula Barakat Martapura Menegaskan agar mengaktifkan kembali protokol kesehatan dan meningkatkan vaksinasi Bupati menegaskan meskipun dianggap ringan, varian Omikron ini tetap berbahaya bagi didik kita dan keluarga Bupati meminta kepada seluruh SKPD untuk menyukseskan vaksinasi Agar pada akhir Maret 2022 vaksinasi bisa mencapai 100% Vaksinasi nasional rata-rata 89%, sedangkan capaian vaksinasi Kabupaten Banjar 78% Sehingga Kabupaten Banjar harus mengejar capaian yang kurang ini dalam pelaksanaan di 26 desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Martapura Kota Sementara itu, untuk menanggapi berita hoax tentang vaksin yang beredar di masyarakat Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Membentuk kontra hoax sebagai salah satu upaya untuk mengatasi hoax terkait vaksin di Kabupaten Banjar Rapat koordinasi Mingguan ini juga diikuti Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsy Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, para asisten dan stop ahli, serta kepala SKP di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar Bagus, Ripah, Kominfo Banjar, melaporkan Mitra Kominfo, Ketua Dekranasda Kabupaten Banjar, Haji Hanur Gita Tias Membuka pelatihan pembuatan kain sesirangan tahun 2022 di gedung Dekranasda Banjar Tujuan pelatihan ini adalah memberikan pengetahuan dan penambahan wawasan kepada pelaku industri kecil, menengah atau IKM Khususnya IKM sesirangan, serta meningkatkan kemampuan SDM para pengrajin IKM Pelatihan pembuatan kain sesirangan yang saat ini dilaksanakan Lebih mengarah untuk melahirkan pelaku usaha mikro baru, agar bisa membantu perekonomian keluarga Demikian diungkapkan Ketua Dekranasda Kabupaten Banjar, Haji Hanur Gita Tias Saidi Mansur Saat membuka pelatihan pembuatan kain sesirangan tahun anggaran 2022 di gedung Dekranasda Kabupaten Banjar di Martapura Ditambahkan kita, sesirangan merupakan kain kebanggaan masyarakat Banjar Kalimantan Selatan Ia pun juga menginginkan peserta yang mengikuti pelatihan tersebut dapat menyerap ilmu maupun pengetahuan seluk-buluk pembuatan sesirangan Nurgita Tias berharap adanya penggabungan dinas kooperasi dengan Desperinda Kabupaten Banjar Bisa lebih spesifik lagi mengawal dan melahirkan para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM baru Pelatihan sebenarnya sudah sering dilaksanakan oleh dinas di Kabupaten Banjar Nah dalam hal ini saya lebih mengarahkan bagaimana bisa melahirkan pelaku usaha mikro baru Agar bisa membantu perekonomian keluarga Sebenarnya itu yang saya harapkan Sehingga mereka bukan hanya memiliki keterampilan setelah dilatih lalu dibiarkan saja seperti itu Jadi saya berharap dengan adanya SOTK baru, penggabungan dinas kooperasi usaha mikro dengan dinas perindustrian perdagangan Ini bisa lebih spesifik lagi mengawal dan melahirkan para UMKM baru Itu isi yang saya inginkan persamaan sudut pandang dengan kawan-kawan di dinas di Kabupaten Banjar Saya belum melihat langsung namun saya sudah mengarahkan di tahun sebelumnya agar lebih memperbanyak lagi pelatihan-pelatihan yang sifatnya bisa membantu perekonomian keluarga Baik itu pelatihan pembuatan kain sasirangan, air buci, kemudian juga pembuatan tas purun ya Kemudian juga pembuatan bros, keterampilan-keterampilan yang lainnya yang sifatnya masih berkaitan dengan keadilan lokal yang ada di Kabupaten Banjar Sementara itu Kepala Dinas Kooperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar Igusti Mada Suryawati menyampaikan Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan menambah wawasan kepada pelaku industri kecil menengah atau IKM Khususnya IKM sasirangan, serta meningkatkan kemampuan SDM penggerajian IKM di Kabupaten Banjar Pelatihan pembuatan kain sasirangan yang dilaksanakan pada hari ini, hari selesai tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan 19 Februari 2022 Ini adalah kita ketahui bersama bahwa sasirangan ini adalah produk penggulan Kabupaten Banjar Kedua, bentuk aspirasi masyarakat melalui musrenbang Kabupaten Banjar tahun 2021 Yang ketiga, bentuk pembinaan pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kooperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar kepada pelaku industri kecil menengah di Kabupaten Banjar Ada pun harapan kita bersama dengan adanya pelatihan pembuatan kain sasirangan dan motif kain sasirangan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian pelaku industri kecil menengah di Kabupaten Banjar dan meningkatkan pendapatan dan ekonomi bagi pelaku PKM di Kabupaten Banjar sekaligus untuk memperkenalkan kain sasirangan agar tetap eksis di masyarakat baik nasional maupun internasional dan selalu dalam setiap kesempatan selalu mempergunakan kain sasirangan baik acara resmi maupun santai sehingga harapan kita dapat menunjukkan Kabupaten Banjar manis, maju, mandiri, dan keadaan resmi Ada pun peserta dari berbagai ketamatan yang berjumlah 10 orang yakni dari Kecamatan Martapura, Martapura Timur, Astambul, Matraman, dan Kecamatan Simpang IV Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan secara simbolis alat atau fasilitas pelatihan kepada dua orang peserta sedangkan narasumber atau instruktur yang membina peserta yakni Syahrani dari Sedma Sasiangan dan Arbain dari Dika Sasiangan Fahrizal Zidan Kominpo Banjar Laporkan Mitra Kominpo, demikian program Lensa Banjar sepekan untuk edisi hari ini Tidak lupa kami imbau untuk selalu menerapkan 3M memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda